Intro Postingan baru di Youtube Yuk kita bangun bersama channel ini Dengan cara subscribe channel ini Agar lebih bermanfaat untuk semua Setuju? Kenapa anda tidak dekati pemiliknya? Hukum dunia anda pintar sekali Pengen proyek ini anda dekati orang yang punya proyeknya Pengen ini anda dekati orangnya Ketika anda sadar bahwa Allah punya segalanya Kenapa anda tidak dekati orangnya? Itu poin Tiga Jauhi yang haram Jauhi yang haram Jauhi tinggalkan yang haram Bertakulah kepada Allah hati-hati Yang haram masuk ke dalam lisan anda Keperut beredar dengan darah Itu akan menghambat doa Hadis rakyat muslim Warhadis 1056 Dia larbain warhadis yang 10 Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki Yang menempuh perjalanan panjang Doa yang dipanjatkan dalam perjalanan panjang Itu mempercepat pengabulan doa Jadi kalau anda sedang safar Teman-teman yang dari Bali, dari Malaysia, dari mana-mana Atau dari luar kota Di perjalanan yang lebih dari 80 km Maka isi dengan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa Itu cepat dikabulkan Orang ini menempuh perjalanan Sampai pakaiannya penuh dengan debu Tampilannya kumal Yang mudu yadaihi Lassama Tangannya diangkat ke langit Orang yang mengangkat tangannya Berdoa Tuhan mengangkat tangan Itu lebih cepat dikabulkan dengan yang diam Bahkan nanti ada di Abu Daun Anda sudah tuliskan Nomor hadis 1488 Sampai 1490 Di babu doa Di bab pembahasan tentang doa Allah itu sungguh Sangat maha Merasakan malu dan maha mulia Dan akan sangat merasa malu Jika membiarkan tangan hambanya Yang terangkat Diturunkan tanpa mendapatkan apapun Dalam keadaan hamba Dalam keadaan hamba Kalimat itu disampaikan oleh Nabi Kepada orang yang bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Bagaimana dengan seseorang Yang bermohon kepada Allah Dengan mengangkat tangannya Nabi berkata Bagaimana pendapatmu Jika ada yang meminta kepadamu Dengan mengarahkan tangannya Dan kamu mampu memberinya Diberi tidak Kata orang ini Saya malu kalau tidak beri Ya Rasulullah Ada orang di hadapan Anda Mengandalkan Pak, aku lompak Tangannya diangkat begini Dia katakan Saya malu kalau tidak beri Ya Rasulullah Maka Nabi katakan kalimat tadi Allah lebih malu dibandingkan kamu Lebih maha mulia dan merasakan Sangat malu Bila hambanya mengangkat tangannya Menurunkan Dan dalam keadaan hamba Tidak diberikan Orang ini mengangkat tangannya Fayaqulu ya Rab Ya Rab Dia berkata Ya Rab Ya Rab Menyebut al-asma wal-husna Doa yang dibacakan dengan Al-asma wal-husna Itu lebih cepat dikabulkan Dibandingkan dengan yang tidak Cepat dikabulkan Itu ada di Quran Salah ke-17 Dari ayat 110 sampai 111 Posisi paling kanan sebelah atas Qulidun Allah Awidun Ar-Rahman Ayyammat jad'u Falahul asma wal-husna Kalau Anda punya persoalan Sebut nama Allah Minta Allah duluan dengan yang lain Mintakan kepada Allah Atau Ar-Rahman Atau kalau Anda mampu Lihat ini kalimat Qurannya Pilih nama-nama terbaik Yang sudah Allah sediakan Bisa Anda mohonkan Sesuai dengan kebutuhan Anda Disebut dengan Al-asma wal-husna Misal Anda punya kesulitan Sebut namanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Yang maha pembuka Segala kesulitan Iftahli Ya Allah Ababal khair Bukakan segala Kepadaku Ya Allah Pintu-pintu kebaikan Anda kurang rizki Sebut namanya Ya Razak Ada yang ganggu Sebut namanya Ya Jebar Ya Malik Punya musibah Sebut namanya Ya Sabar Masya Allah Nggak usah semuanya Kadang-kadang saya perhatikan Banyak yang menyebutkan Seluruhnya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Yang Manit Yang Kudus Dan seterusnya Itu nanti Kecapaian Begitu nggak butuh Dikasih juga Tapi Sebut Orang ini menyebut ketiga Apa kata Nabi Apa kata Nabi Anna yustajabu lidari Mustahil doanya Bisa dijawab Padahal dia melakukan Tiga hal tadi Dalam perjalanan Mengangkat tangan Dan memulih dengan Allah semua Kata Nabi Doanya nggak akan Pernah dijawab Padahal orang ini Seharusnya Enam kali lipat Lebih cepat Dibanding orang biasa Kenapa Seharusnya ketika Bermohon Doa itu begini Cepat dikabulkan Begitu minta Masuk 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 Kurang surah kedua 186 Yang paling kini Sebelah bawah Setiap Mencari-cari aku Untuk bermohon Sampaikan Tidak usah dicari Saya dekat Sifat doa itu Kata Allah Kapan pun Disampaikan Akan saya jawab Ini ada orang Berdoa Nggak terjawab Apa masalahnya Dia menggunakan Yang haram Masuk ke mulutnya Lewat ke perutnya Maka yang haram ini Menutup pintu kebaikannya Begitu doa Akan dikabulkan Nggak bisa masuk Ini jadi masalah Maka dari itu Kalau anda sering berdoa Kemudian sebetulnya Mudah untuk dikabulkan Jarang dikabulkan Coba cek Barangkali banyak maksiat Yang pernah dikabulkan Atau yang haram Masuk pada bagian anda Bukan cuman makanan Dan pakaian Mata sering lihat yang haram Lisan sering bicara yang haram Kalinga sering dengar yang haram Sampai ke ujung kami Allah itu mencintai yang halal Allah itu tayyib Dan tidak akan pernah Tidak akan menerima Kecuali yang tayyib Yang baik Bagaimana mungkin yang baik Masuk pada yang haram Mustahil Karena itu bertakwalah Kepada Allah S.W.T Ketika anda mengatakan Allahumma Maka mohon dengan serius Dengan khusyuk Kemudian hadirkan sifat-sifat ini Cari bahasa yang menyentuh Tingkatkan ibadah kepada Allah Dan jauhi masyiat yang haram InsyaAllah Bahkan MasyaAllah Ada orang yang bahkan Belum minta sudah dikabulkan oleh Allah Begitu tersirat Datang Tersirat Datang Dan sebagainya Semoga anda tidak Semoga anda termasuk dalam Golongan yang dibikin InsyaAllah Dan tidak cukup dengan amin Fahami dulu ini Kulajari Kemudian praktekan dalam kehidupan Faham tapi sini? Baik Jelas InsyaAllah? Baik Jadi kalau selesai sholat Apa yang dilakukan? Bikir Pertama mengatakan apa? S.W.T Kemudian setelah itu? Muhammad Assalamualaikum Setelah itu? Laila Wabla 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 Shariqa Kemudian setelah itu? Subhanallah Berapa kali? Baik Alhamdulillah Kemudian Allah Setelah itu baca apa? Ayat kursi Setelah itu? Al-Ikhlas Al-Falaqdan Setelah itu? Berdoa kepada Allah Cari kalimat yang baik Sampaikan hajat anda Yang tiga ini yang standar Yang lainnya Boleh anda bermohon Terutama pada Bacaan-bacaan Yang belum anda mohonkan Dalam sholat Jadi kalau anda ingin berdoa Setelah sholat Cari Kalimat-kalimat Yang belum anda mohonkan Saat sholat Kalau sudah dimintakan Dalam sholat Bukan usah diminta lagi Anda kan minta tuh Sholat isya' saja Tadi berapa kali tuh? Empat kali anda minta Jadi tujuh permintaan Rabbi gefirli Warhamni Wajmurni Warfa'ni Warzupni Wahdini Wa'afini Anda minta tuh Banyak Warzupni Ya Allah berikan se-rizki Dalam sholat isya' saja Sudah empat kali Habis sholat Anda minta lagi Ya Allah Mohon berikan Hambarizki Yang tadi apa empat kali? Yang tadi warzupni Salah ayo gitu kan? Makanya anda pelanjari Apa yang anda minta Dalam sholat Anda paham isinya Supaya gak berulang Kalimat tadi Terjadi pengulangan Masya Allah Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.